Mudah-mudahan yang belum punya rumah Segera punya rumah Dengan memperbanyak doa ini barusan Dan juga yang belum punya kendaraan Insyaallah diberikan oleh Allah Dengan cara gimana usaha berdoa juga Beginilah kondisi di depan Pak Depokan Gus Samsudin yang lama ya Alhamdulillah warungnya jadi rame Berkat para-para youtuber Sharing, berbagi ilmu Dan Menambah rezeki kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Youtube Indra Refin Di video kali ini saya di depan Pak Depokan yang lama ya Di sini kita ngobrol-ngobrol Tukar pikiran, tukar ilmu Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman Indra Refin Oke terima kasih Kita simak obrolannya seperti apa Apa ini? Wah dapet Punya aku mana nih Adalah Beliau salvatuk ulama di Jawa Barat Di Jawa Barat Cuma aku gak merasa Aku cucunya Biasa saja Namanya hidup ya Beginilah Belajar kita semua Namanya manusia Istilahnya sama aja Yang penting Kira-kira ada berban gak Aku tidak pernah merasa ada berban Aku menikmati Mensyukuri Semuanya Kalau aku berban Mungkin muka aku udah keriput kali Karena aku jarang di rumah Jarang di rumah Dari kecil aku sering kabur Dari kelas 2 SD Aku sering pindah-pindah sekolah Sudah sering berantau gitu ya Iya Ya beginilah Berarti memang dari kecil tinggalnya di pesantren? Enggak juga Aku pesantren juga cuma numpang-makan-numpang tidur aja Disuruh ngajar juga aku gak bisa kok Serius? Dulu pernah belajar ngajinya apakah? Aduh aku mah gak ngerti Untuk mengkaji diri aja bingung Masa-masa dulu pernah belajar ngajinya kita apa-apa gitu Aduh apa ya? Akhlakul banen Aku mah gak ngerti Makanya aku datang ketemu panjangan itu Aku pengen belajar juga Alhamdulillah Seperti itu Karena aku ngerasa gak bisa Berarti sama-sama belajar gitu ya Iya Betul jadi disinilah Belajar ketemu teman ketemu saudara Makanya kita silaturahmi ini Insya Allah membawa berkah buat kita semuanya Insya Allah sehat lahir sehat batin Semuanya dikubung segala hajat Ya Allah Hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, dan hajat akhirat Amin Aduh diliatin Aku senyum ke aku Ini sampai sini juga apa dilanjutkan? Tutup? Gak apa-apa? Ya aku matas-tut lah Lanjut gak apa-apa ya Masalahnya ngomong-ngomong kopi kurung 3an aja gitu Oh gitu Ngomong-ngomong ruku aku juga disini Ayo ruku aku Emang beginilah aku setiap hari juga begini Di majelis jikir aku juga ya Aku seperti ini Banyak tidurnya Banyak tidur Enggak lah Jadi emang aku jarang tidur Kalau di majelis Paling tidur paling lama itu 2 jam Dari dulu Kalau malem? Kalau malem gak? Kalau malem aku jarang Malem berarti sampai pagi? Ya udah 22 tahun lebih kali ya Dari semenjak aku mondok lah dulu Sampai sekarang Nah misalkan malem Misalkan malem gak tidur itu apa kegiatannya? Biasanya Itu karena gini ya Kalau malem itu Kan ada yang bilang katanya nih Ya Pintu langit itu kan terbuka Ya itu Di sepertiga malam itulah kita perdoa Insyaallah Di hijab adikab oleh Allah SWT Yang penting kita yakin Itu aja pasrah udah Kita misalkan bersolawat Oh sholawat fadilahnya ini itu dan lain sebagainya Kita jangan mengharapkan fadilahnya lah Allah udah mahatau Yang penting melaksanakannya Itu aja Dalam sholat pun kan katanya berat Sholat kan kewajiban Anggaplah sholat 5 waktu itu jangan kewajiban Tapi kebutuhan kita Kalau kita udah butuh Insyaallah enak Semoga terimakan Makan kita butuh gak? Butuhan makan kan? Tapi udah kewajiban kita harus makan Nah makanya kewajiban itu Jadikanlah kebutuhan Jadi rasanya enak Insyaallah Merkah Aku jadi bingung Sebentar kita buka dulu Aku suka bercanda orangnya Jadi awet tua Jadi kan sedikit banyak Kayak kini kan bisa Mungkin teman-teman yang biasanya Belum bersolawat Belum sholat Ini kan mancing lagi bersolawat Ayo kita salawat semuanya Salawat mana? Aku biasanya Biasa aku bawa lah Bismillah Doa yang terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya Dimanapun berada Mari kita sama-sama bersolawat Kan katanya kita Pengen mendapatkan syafat dari kanjong rosu Tapi untuk salawat aja masih dihitung ya Mari kita berbanyak salawat dan beristighfar Biar kita semua berkah selamat Di dunia dan akhirat Dikabul segala hajat kita semuanya Di bingkak sehatan Sampai cat batin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma suli wa sallimu wa barikah Bismillahirrahmanirrahim Wa ni amalka fi alhamdulillah Amin amin ya Allahumma suli wa sallam Ya salah satunya mungkin tahu ya salawat ini untuk apa Assalamualaikum Salawat ini kan katanya sih ya Tapi insya Allah benar Ini namanya hijib apa? Hijib apa? Apa jenis? Pura-pura aja ini hijib satit ya Jadi mudah-mudahan yang belum punya rumah Segera punya rumah Dengan memperbanyak doa ini barusan Dan juga yang belum punya kendaraan Insya Allah diberikan oleh Allah Dengan cara gimana? Usaha berdoa juga Baca 40 kali selama 40 hari Ya kan? Sampai omay salama 40 hari Gak anugru leonak Ape, telefon Pak Ape Laki-laki-laki Sebetulnya ya Ditasannya gimana? Kalau aku 41 kali Dibaca berapa kali? Dibaca 41 kali Setiap hari tidak boleh putus Putus selama 40 hari 41 hari Kalau 1-40 hari tidak berhasil Diulangi lagi sampai 41 hari Al-Hulqa'af itu ya? Ya itu hajib satit Jadi gini Yang penting kita ikhlas aja Pasrah udah Nah aku baru mengamalkan beberapa kali Setiap aku pembukaan di konten aku Aku paja selawat ini Alhamdulillah aku dijajah oleh seorang ulama Adalah Dari Jawa Tengah Kalau saya pernah itu Anugru kan Berarti Kan Fadilahnya Baca Surat wakiyah ya kan Jadi itu saya pernah sampai pada saat itu Saya itu gak punya apa-apa Jangankan kau beli Sepedah motor Jangankan kau beli tanah Beli sepedah motor aja itu gak bisa Sejarahnya wakiyah? Akhirnya saya membaca surat wakiyah itu Sebanyak Surat itu 41 Setiap hari selama 40 hari Ya bisa Alhamdulillah 40 Eh 50 hari Hari yang ke-50 Saya itu gak punya uang Gak apa-apa Tiba-tiba dikasih uang untuk beli tanah Masyubahkan Allah Itu Itu keajaiban benar Itu dari Mama Mama Sartidi kan ya Cianjur ya Nah itu Teman-teman mungkin bisa Diamalkan ya Tapi jangan niatnya ya semata-mata Bukan itu ya enggak Tapi ini Ini kenyataan dan real Ini saya alami Itu dari Mama Anglu Cianjur kan Ini Dan Mama Sartidi Itu beliau luar biasa Dari Gentur ya Ini bisa dipotong gak Yang bersama mohonnya Bisa gak apa-apa Nanti saya upload Udah ya siap Gak apa-apa Ya jadi intinya Berbanyak saja Salawat-salawat-salawat Dan istighfar Insya Allah Sebenarnya Kita mau ngamalkan abaca Kalau memang kita Bener-bener yakin Insya Allah Yang penting pasrah Pasrah Udah Insya Allah Yang sulit itu yang pasrah Pasrah Jadi kemarin itu kayak Channelnya gak mugah-mugah Pasrah Nah ini kan Ada hikmahnya Di balik ini semuanya Tinggal kitanya Naik Karena hidup itu kan Poncho sediono Manusia itu Satu jujur Sabar Tawakal Ikhlas Lanerimu Ya Kodrati manungso Bodoh Ojorumangso paling Benar Ino Ojorumangso paling mulia Ya itu Terus Salah Ojorumangso paling Benar Jalanin Insya Allah Berkaselamat kita Semuanya Tadi aku mendengar Ada speaker di masjid Seperti ini Ngikut bah Ngomongin seperti itu Jadi aku ngikutin aja Intinya mudah-mudahan Selatuh rahmi kita ini Bukan disini saja Sambil nyambil akhir Nantipun kita bisa bersama Insya Allah Saling menuakan Amin Terima kasih Atas waktunya Ngobrol-ngobrol Sampai Mudah-mudahan Terima kasih Terkenang Ini mas Adin Om Adin Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Oh ya Ini keluarga Stekno Mungkin di Branda Sudah banyak Bersliweran ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih